Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat Almahum Joshua terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri depan dan membangun senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Terima kasih. Saat itu, bahkan mantan Kadif Propampolri itu disebut dalam posisi memegang senjata. Sikit menuturkan bahwa Ferdis Sambo menyerahkan senjata api miliknya kepada Baradae. Setelah itu, Baradae diperintahkan atasannya tersebut untuk ikut menembak Brigadir J yang sudah tidak berdaya. Sikit mengakui pengakuan Baradae memang kerap berubah-ubah saat diperisi penyidik Polri sebab Baradae dijanjikan Ferdis Sambo bahwa kasus penembakan itu dihentikan penyelidikannya. Namun setelah itu justru Baradae ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya memilih untuk membongkar kejadian sebenarnya. Setelah menjadi justis kolaborator, Baradae juga meminta tak dipertemukan dengan Ferdis Sambo selama pemeriksaan. Akhirnya kasus terbuka dan tersangka baru berbikar Riki Rizal dan sopir pribadi Sambo kuat ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jennifer Riz Sambo dan sang istri Putri Chandrawati kemudian juga menyusul menjadi tersangka. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolri Jendralis Yosikit Prabowo. Hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil serta titik terang. Tanggal 5 Agustus, Richard ditetapkan tersangka atas laporan dari pengacara Almarhum Yosya yang bersangkutan saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat Almarhum Yosya terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri depan dan membangun senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Saat itu, Tim Sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan, kenapa yang bersangkutan merubah? Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya... Terima kasih telah menonton!